Intro Sidang lanjutan perceraian Katie Sharon dan suami Eka Kusuma kembali bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Dalam sidang yang sama dihadiri kedua belah pihak, Kubu Eka memberikan bukti tambahan berupa foto Katie yang diduga seringkali pulang hingga larut malam dan kerap melakukan pesta bersama teman-temannya. Foto yang dijadikan sebagai tambahan bukti berjumlah 14, 8 foto dan 6 capture BBM Katie Sharon dari tahun 2014 hingga 2015. Menurut kuasa hukum Eka, foto tersebut menjadi bukti telak aktivitas Katie yang saat itu tengah berpesta di luar negeri bersama teman-temannya. Sebagai suami Eka mengaku merasa tak dihargai lantaran larangannya pada Katie untuk mengurungkan niat pergi tak dihiraukan sama sekali. Dengan alasan ini pula Eka merasa diri dan anaknya ditelantarkan oleh Katie yang lebih memilih menyenangkan dirinya sendiri. Bukti tambahan dari pihak Eka ya berupa foto. Jadi gini, di materi gugatan kan ya, di materi gugatan kita itu kan adanya apa namanya, Eka sering pulang malam kan ya kan, adanya keributan ya kan, terus petengkaran yang terus-menerus ya kan, sampai di kesaksian, ada kesaksian itu yang menyatakan adanya parti. Nah bukti-bukti yang foto-foto ini ya bukti-bukti parti, seperti itulah. Jadi kan kalau tetap dengan bulat ya tetap mau beceradaan, jadi nggak ada ini lagi lah. Benar-benar tidak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Tidak ada bulat? Tidak ada bulat. Tidak ada bulat. Tidak ada bulat. Sekitar begitu lah. 2014-2015 gitu. Di Jakarta juga. Ya dia sedang parti ya kan, jadi dia juga karena kan Mas Eka ini kan merasa dikelantarkan. Ya dia pergi, jadi itu ada juga yang di luar negeri juga ada juga yang di luar. Parti di luar ya, karena mungkin lagi kebenaran dia ada diundang oleh temannya, mungkin ada yang pesta perkawinan di sana, seperti itu. Tapi Mas Eka sebenarnya melarang untuk pergi ke sana, karena kan pada waktu itu ya, karena kan keadaan anaknya lagi sakit, lagi sakit, lagi anaknya lagi sakit. Tapi Ketika datang juga ke sana. Jadi situlah dia merasa dirinya ditelantarkan dan anaknya juga ditelantarkan. Perdebatannya dari segi hukum acara saja, di mana hukum acara perdata belum mengadopsi adanya bukti elektronik. Bukti yang diberikan oleh penggurat adalah bentuknya elektronik. Kemudian hakim mengeliminir bukti tersebut, tidak mempertimbangkannya. Hanya itu saja. Dalam persidangan tersebut, Eka juga menuntut agar hak asu anak jatuh ke tangan dirinya. Sebagai ayah, ia tak mau anak-anaknya ditelantarkan Katie. Meski begitu, andai kakak Julia Estel itu mendapat hak asu anak-anak mereka, Eka meminta agar diberi kemudahan akses untuk ikut membesarkan dan bertemu buah hatinya. Jadi kalau ini sih mau ke hak asu anak itu tetap hak asunya ya, di sama Eka, hak asu anaknya di tangan Mas Eka. Cuman kalau di sini ada mungkin ada toleransi ya kan, jadi toleransinya kalau memang dia nggak ada kesulitan untuk ketemu anak, tetap ibaratnya kepengurusan dengan Katie, dengan Mbak Katie. Kalau misalkan ada kesulitan, dengan sangat terpaksa dia supaya hak asu anak itu ya di tangan Eka. Ya alasannya mungkin seperti itulah. Kalau menurut informasi sih udah mulai ada agak kesulitan untuk menemui anaknya. Apa alasannya sering dirontang? Saya juga belum tahu persis juga ya, karena saya sih agak kesulitan buat menemui anaknya seperti itu. Ada keluhan dari Eka? Ada, ada, udah mulai ada keluhan. Kalau kemarin-marin kan belum, makanya saya bilang masih bisa ketemu. Tapi kemarin-marin dia bilang sih udah agak kesulitan untuk menemui anaknya. Walau bukti-bukti yang digelontorkan begitu memojokkan dirinya, Katie sepertinya tak mau hirau. Berbeda dengan Eka yang sudah patah arang dan tak lagi mau merajut batera rumah tangga, bintang film Dawai Dua Asmara ini justru menancapkan sikap juga harapan sebaliknya. Mengingat masa depan dua anak mereka, Katie masih menyimpan harapan untuk bisa bersatu kembali mengayuh batera pernikahan bersama Eka. Katie pun meminta kepada suaminya untuk tetap memandangnya sebagai istri dan mengingat masa bahagia mereka dahulu. Memohon doanya aja, semoga ya aku diberikan kekuatan, kesabaran untuk dapat mempertahankan keluarga saya agar tetap utuh, agar kita tetap bisa menjadi keluarga yang bahagia. Ya, demi anak-anak saya juga, demi Jacob dan Carla. Saya masih mengharapkan dia untuk punya hati nurani agar dia tetap memandang saya sebagai istrinya, tetap ingat sama anak-anaknya agar dia juga ya ingat masa-masa bahagia keluarga kita, agar dia tetap kembali pertama kenal pacaran, bagaimana dia mengenal saya, agar dia tetap ingat sebenarnya siapa teman-temannya, siapa keluarganya, dan siapa orang-orang yang benar-benar sayang sama dia. Saya tetap berdoa sama Tuhan dan itu sumber kekuatan saya. Jacob sakit. Masya ambas. Terima kasih. selamat menikmati